Hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel hogger dan tutorial Oke sekarang gue lagi ada di JPO GPK dan di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik ke marti dari stasiun Istora Mandiri menuju ke stasiun Bundaran Hai Oke jadi langsung aja aja kita menuju ke stasiun Istora Mandiri ini dia ya stasiunnya lokasinya enggak begitu jauh dari JPO GPK tadi di depan tadi sebenarnya ada pengecekan peduli lindungi tapi biasanya itu enggak begitu ketat boleh scan boleh enggak jadi langsung aja kita turun ke bawah untuk menuju ke peron MRT di depan sana ada pemeriksaan tas jadi tas kita harus diperiksa dan dimasukkan ke dalam mesin X-ray yang ada di situ selanjutnya siapkan kartu pembayaran kalian di sini gue gunakan peron e-money tembalkan di gate sampai getnya terbuka selanjutnya kalian harus turun satu lantai lagi ke bawah untuk menuju ke peron MRT Oh ya tadi untuk pembayaran kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money flash breezy type cash ceklingko kartu KMT kartu MRT pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang untuk kartu bank bisa dibeli di Alfamart atau Indemaret sedangkan untuk kartu MRT bisa dibeli di stasiun MRT Oke keretanya udah tiba dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam kereta ini langsung aja kita masuk dan cari tempat duduk yang kosong selama ada di dalam rangkaian kereta kalian masih dilarang berbicara baik secara langsung ataupun melalui sambungan telepon dan kalian juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta makan dan minum di area berbayar kalian bisa didenda 500.000 rupiah untuk tarif dari stasiun istora menuju ke bendera hai 5.000 rupiah lumayan terjangkau tapi ketika kalian gunakan kartu bank saldo minimal harus 15000 rupiah kalau misalnya kurang dari itu nanti kereta di gate akan berbunyi saldo anda tidak cukup untuk kereta MRT ini sangat cepat dan kereta akan tiba tiap 10 menit sekali di jam normal dan 5 menit sekali di jam sibuk dan khusus di weekend kereta akan tiba tiap 10 menit sekali jadi nggak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan kereta MRT seret naik MRT ini cukup mudah kalian hanya harus sudah divaksin minimal dosis pertama dan satu seorang wajib menggunakan satu kartu anak-anak dengan tinggi di atas 90 cm wajib memiliki satu tiket jadi kalau tingginya kurang dari 90 cm masih gratis atau free Oke sampai juga akhirnya kita di stasiun bundaran Hai langsung aja kita turun dari kereta ini dan menuju pintu keluar dari stasiun bundaran Hai untuk bentuk keluarnya ada di lantai atas jadi kalian harus menaiki eskalator yang ada di depan ini untuk menuju gate pintu keluar di stasiun bundaran Hai siapkan kartu bank yang kalian gunakan untuk masuk tadi tempelkan di gate sampai getnya terbuka dan saldo akan terpotong ketika kalian tab di get stasiun tujuan ya banyak sekali pintu keluar di stasiun bundaran Hai ini tinggal pilih aja pintu keluar yang kalian inginkan kalau kalian ingin menuju ke bundaran Hai kalian bisa keluar melalui pintu A menaiki eskalator yang ada di depan ini dan di depan sana langsung terhubung dengan bundaran Hai oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini tutorial naik MRT terbaru dari stasiun istorah mandiri menuju ke bendaran Hai mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di tutorial web berikutnya dadah